Intro Salam, selamat pagi Bapak Ibu Suara yang dikasih Tuhan Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak dalam surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berterima kasih buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firmanmu Urapi hambamu, taruh gendakmu untuk disampaikan Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar Sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya, Amen Selamat pagi Bapak Ibu Suara sekalian Pagi ini kita akan sama-sama belajar Sebuah kebenaran yang saya beri tema Hancur sendiri 1 Korintus Fatsal 10 ayat yang ke-12 Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Bapak Ibu Suara sekalian semua dari kita tahu Besi adalah salah satu benda yang keras dan tidak mudah dihancurkan Dibutuhkan usaha yang keras dan peralatan khusus untuk menghancurkan besi Kadang harus dipanaskan dulu dalam suhu yang ekstrim baru bisa dihancurkan Tetapi ironisnya besi yang sedemikian kuat dan sulit dihancurkan itu bisa rusak dan hancur oleh karatnya sendiri Begitu juga dengan manusia Kadangkala bukan orang lain yang mengalahkan Tapi diri sendiri yang menghancurkannya Kita bisa melihat contoh Simpson itu kan manusia yang sulit dikalahkan Kekuatannya luar biasa Keberanianya pun luar biasa Meski sendiri Simpson bisa membunuh seribu orang Filistin Hanya dengan tulang rahang geledai yang baru Orang Filistin dibuat frustasi ketika berhadapan dengan Simpson Simpson yang tidak terkalahkan itu Tapi sayang karena Simpson tidak waspada Rahasia kekuatannya terbongkar Karena tipu daya delilah Simpson terlalu percaya diri Ketika orang Filistin datang menyergap atau menangkap Simpson berpikir seperti yang sudah-sudah Aku akan berontak dan lepas Bapak Ibu seru sekalian Bahaya kalau kita merasa Sepertinya roh Allah tetap menguasai kita Padahal karena sifat kedagingan kita Kita bisa ditinggalkan oleh roh Allah Meterikan dalam hati kata Seperti Simpson berkata Seperti yang sudah-sudah Hati-hati dengan kata itu Bapak Ibu seru sekalian Simpson yang tidak terkalahkan itu Akhirnya dilucuti Ditangkap oleh orang Filistin Kedua matanya dicungkil Masukkan ke dalam penjara Dan pekerjaannya di penjara adalah Menggiling Orang yang menggiling Tidak pergi kemana-mana Dikeluarkan dari penjara Tidak untuk dibebaskan Tapi untuk melawak Di depan orang-orang Filistin Coba Bapak Ibu seru kita bayangkan Dari seorang pahlawan yang dulu ditakuti Sekarang menjadi pelawak Di hadapan orang-orang Filistin Betapa mengerikan Nah pertanyaannya Mengapa hal itu bisa terjadi Jawabnya Kebodohan dan hawan nafsu Yang diumbar atau dilasatkan oleh Simpson sendiri Yang menghancurkan hidupnya Simpson menjadi seperti bersih keras Dan sulit dihancurkan Akhirnya hancur oleh karat Atau hawan nafsunya sendiri Kalau Simpson yang kuat saja bisa kalah Dengan karatnya sendiri Maka hal yang sama bisa terjadi pada kita Sebab itu Rasul Paulus menasehatkan Kepada jemaat Korintus Supaya tidak sombong Tidak lupa diri Tidak merasa kuat Dan hebat Sebab sifat-sifat seperti ini Bisa menjadi karat Yang akan menghancurkan Diri kita sendiri Bapak Ibu secara sekalian Manusia itu lemah Rapuh Itu sebabnya Tuhan itu memberikan Roh Kudus sebagai penolong Yang akan memimpin Kita dalam seluruh kebenaran Yohanas 16 E 13a berkata Tetapi apabila ia datang Yaitu roh kebenaran Dia akan memimpin kamu Kedalam seluruh kebenaran Selama hidup kita dikuasai Oleh roh kudus Maka kita tidak akan menyimpang Dari kebenaran firman Tuhan Orang dipenuhi roh kudus Diberi tanda Dengan tanda Bergelusolalia Atau berbasal lidah Tapi itu bukan jaminan Untuk kita hidup Bebas dari dosa Tapi kalau hidup kita Dikuasai oleh roh kudus Itu menolong kita Untuk terus berada Dalam kebenaran Sebab itu mari bangun Terus hubungan dengan Tuhan Dan andalkan Tuhan Supaya kita tetap kuat Dan tidak jatuh Karena kelemahan kita sendiri Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh sekalian Dan biar roh kudus penolong itu Terus menyertai hidup kita Sampai Tuhan datang kembali Pada kali yang kedua Mari kita sama-sama berdoa Bapak mengucap syukur Buat kebenaran firman Yang sudah kami dengar Firman yang terus mengingatkan kami Agar kami tidak menyimpang Dari kehendak Tuhan Tetap berjalan dalam kehendak Tuhan Dalam tuntunan Tuhan Sehingga kami menjadi Orang-orang yang kuat Karena Tuhan yang menopang Kehidupan kami Dan karena relasi kami Yang makin lama Makin akrab dengan Tuhan Terima kasih hamba berdoa Menterikan firmanmu Terjemahkan lebih dari yang hambamu Bisa sampaikan Dan biar rohmu yang kudus penolong itu Terus menolong kami Terus menuntun kami Dan terus membawa kami Berjalan Dalam kebenaran firman Tuhan Apapun yang akan kami lakukan Sepanjang hari ini Kami yakini ketika itu Sesuai dengan kehendak Tuhan Maka Tuhan pasti Memberkati Sehingga apapun yang kami lakukan Dibuat Tuhan berhasil Untuk kemuliaan nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Bersama-sama berkata Amen Selamat pagi Tuhan memberkati Bapak Ibu Terima kasih telpengar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telpengar Terima kasih.